Kementerian Perdagangan akan membentuk satuan tugas untuk mengatasi barang impor ilegal. Meski demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak menyebutkan secara detail kapan satgas itu akan dibentuk, lantaran masih akan mengadakan rapat dengan pelaku usaha industri di tanah air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbanjian Indonesia atau HIPINDO akan membentuk satuan tugas untuk mengatasi barang impor ilegal. Meski demikian, Mendak Zulkifli Hasan tidak menyebutkan secara detail kapan satgas itu akan dibentuk, lantaran masih akan mengadakan rapat dengan lembaga lain seperti Kamar Tegang Industri atau Kadin hingga pelaku-pelaku usaha industri di tanah air. Jadi keluhannya rata-rata, banyak barang-barang yang ilegal. Tentu nanti tindak lanjutnya kita akan bikin barang-barang sama asosiasi untuk buat bikin satgas. Kita cek nanti di parket barang-barang ilegal itu dijualnya seperti apa, di pasaran seperti apa. Jadi satgas nanti dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi-asosiasi, satu lagi tentu satgas pendekaan hukum. Ya, itu saja. Adapun pemerintah saat ini tengah menyedik melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI kepada tujuh produk impor diantaranya tekstil, pakaian jadi, kecantikan, elektronik, hingga keramik. Ketujuh barang impor itu akan dilihat selama tiga tahun terakhir. Apakah jumlah masuknya ke Indonesia meloncak signifikan atau tidak. Namun jika KPPI mendapatkan bukti, maka akan dikenakan biar masuk tindakan pengamanan. Dari Jakarta, Amri Narida, Abdul Aziz, Tim Leputahan, IDF Jeno. Terima kasih.